Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau ngasih resep ika sapi saus rendang sedalca ini sangat enak sekali aku udah siapkan bahan-bahannya nah ini empalamnya kayak gini masih frozen ya jadi belinya frozen jadi beli 2 box 2 hab nah ini sebelum dimasak ya daging sapinya itu harus direbus bentar, ini aku kasih lemon sedikit ya biar menghilangkan balapte kalau gak dikasih juga gak apa-apa nah ini udah aku potong-potong sama aku cuci nah ini direbus dulu biar menghilangkan balapte dan potor-potoran ya ditaruh lemon 2 slice kalau gak ditaruh juga gak apa-apa cuma direbus bentar ini udah aku siapkan ya ini ika sapinya udah direbus bersih ya oke udah direbus potong kecil-kecil dan ini disini ada bahan bombay 1 biji udah aku potong-potong memanjang kayak gini terus bahan putih ya ini sekitar 5 udah aku cincang sama pake saus rendang aku pake yang ini ini enak oke sekarang kita masak dulu mulai ya panaskan macan taraminya kita tumis bawang putihnya ya semuanya panaskan panaskan tanong putihnya masak-masak masak-masak ya sambil merasam panaskan panaskannya nanti ya panaskan 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sudah menitik atau lagi menitik. Kita tambahkan sedikit merincan. Terus gula batu atau gula jawa yang harus pakai gula-gula. Sedikit kecakitan untuk memperbukat warna. Sama saus tirang sedikit saja untuk memperlekapi rasanya. Walaupun dia sudah pakai rendang. Ini sebenarnya bisa ditaruh capek sih. Ini aku tambahkan capek ya. Biar agak sedikit terpisah. Tapi satu biji satu bisik itu. Sekarang kita tutup. Kita masak selama 22 menit. Nah, ini sudah 20 menit ya. Terus kita tambahkan bawang gomba ya. Kalian bisa tambahkan di awal atau di akhir nggak apa-apa. Karena aku nggak mau bawang gombanya itu terlalu lembek ya. Kalau dimasak selama 20 menit. Jadi nanti kita masak 3 menit atau 2 menit untuk makan. Karena udah mumpuk ini. Baging sapinya udah mumpuk. Terus kita terakhir taruh tepung jagung ya. Pastikan kalian cicipit dulu rasanya. Untuk memperpekat. Rasa ya. Jadi, kalau ditaruh tepung jagung itu. Rasanya lebih melekat. Enak kan? Kita masak selama 1 atau 2 menit aja dulu. Sampai agak sedikit dimasak ya. Kita tambahkan ini. 3 sapi. Saus kindang ya. Nah, ini udah matang ya. Kita langsung angkat. Matikan kompornya. Sudah beri mungkul ke tangan. Enak sekali. Dimakan sama nasi panas-panas gitu. Ini kalau pakai ini susah. Harusnya pakai ini. Oke. Nah, ini akhirnya udah matang ya. Icap sapi saus rendang. Wow. Sangat enak sekali ya. Kalian bisa coba di rumah. Ini empuk ya. Oke. 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 Terima kasih.